Baik, kita akan mulai materi spektakuler pada malam. Banyak orang bertanya-tanya, ketika masuk ke dalam acara pada malam hari ini. Begitu masuk, banyak yang bingung. Ini acara apa ya? Ada apa ini? Apa-apaan ini? Begitu banyak sekali tanda-tanya yang masuk ke dalam pikiran kita. Dan salah satunya mungkin berbicara tentang yang namanya judul. Kalau di telinga Anda, mungkin ada yang sudah familiar mendengar kata coaching. Bahkan mungkin hari ini baru hadir, baru dengar pula istilah ini. Kira-kira, yuk mari kita sharing, mari kita berbagi pandangan. Kira-kira mendengar kata coaching, apa yang terlintas di pikiran Anda? Kita mulai dari Bu Ariyani dulu. Yang tadi katanya, oh ini penting banget ya. Apalagi ini digital. Mungkin Bu Ariyani boleh berbagi nih, sedikit pandangan. Apa yang terlintas di pikiran Bu Ariyani ketika mendengar kata coaching? Apalagi sudah HRD ya, pasti ini makanan sehari-hari. Silahkan Bu Ariyani. Pengertian saya, coaching itu mungkin sedikit, maksudnya luas ya. Tapi intinya adalah memberikan semacam panduan atau arahan kepada seseorang yang sedang mengalami suatu masalah untuk bisa lebih baik atau bisa menghadapi situasi di mana dia memang sedang menghadapi masalah ya. Jadi kita memberikan arahan supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Baik, thank you Bu Ariyani. Tepuk tangan itu dong untuk Bu Ariyani ya. Jawaban yang singkat, tepat, padat, dan memikat. Itulah Bu Ariyani ya. Thank you. Yang tentunya mengawali kelas ini dengan penuh semangat sebenarnya. Itu kalau dari sudut pandang Bu Ariyani. Bagaimana dengan pandangan dari sudut pandang insurernya? Wow. Insurernya juga tidak pernah terlepas dari damanya dunia coaching-mengcoaching ya. Kalau diinsurernya itu seperti apa Pak Antonius? Mungkin boleh berbagi. Silahkan Pak Antonius. Boleh diambil Pak Antonius? Silahkan. Mungkin Pak Antonius lagi beradaptasi? Kalau coaching sendiri menurut saya suatu cara yang dipakai untuk berkonsultasi, entah kita memberikan arahan atau timbal balik. Di mana di situ ada satu proses untuk memindahkan atau membuat potensi seseorang itu menjadi seperti yang dimaui oleh orang tersebut. Jadi timbal balik tentunya ada pemasukan dari beliau sendiri. Terus kita coba dengerin, kita coba ada usulan apa supaya akhirnya dia bisa accept dan bisa menuju kepada apa yang dia mau. Karena kan bukan kita memberikan harus begini, harus begini, harus begini. Tapi lebih ke interaksi. Menarik ya. Jadi bukan mendikti ya. Tapi kata Pak Antonius tadi ya. Bukan kita mendikti kamu begini-begini. Tapi bagaimana dia bisa menggali potensinya sendiri ya Pak Antonius ya. Wow menarik, menarik. Boleh kita tetap tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Antonius? Baik. Mungkin dari Ketusna nih. Ingin menambahkan atau melengkapi, silahkan Ketusna. Baik, terima kasih Coach Verdi. Kalau menurut saya, yang namanya coaching itu sebenarnya sih bukan mengarahkan. Tetapi lebih kepada menggali potensi yang sebelumnya tidak disadari oleh coachingnya. Kemudian diketuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat kreatif. Kemudian pilihan-pilihan gitu ya. Tapi posisi seorang coach ini lebih kepada menggali. Menggali, memperlihatkan kepada coach sendiri. Jadi sebenarnya nanti hasil akhirnya pun juga dari si coach sendiri. Tidak dari coachnya. Jadi jawaban itu sebenarnya sudah ada di dalam benak coachingnya itu. Tetapi dikeduk, ditunjukkan, dimaksimalkan. Kalau menurut saya seperti itu coach. Luar biasa Coach Ketusna ya. Jadi kita dapat satu ilmu baru lagi nih. Pertanyaan yang kreatif ya. Yang menjadi kata kunci juga. Dan ini menarik ya. Baik, thank you Coach Ketusna. Dan semua yang hadir pada malam hari ini. Thank you atas jawabannya yang luar biasa. Dan untuk itu, yuk. Mari kita sama-sama melihat sebenarnya coaching itu apa ya. Dan untuk itu, di sini saya punya sebuah istilah pengertian coaching menurut dari ICF. Mungkin boleh tolong dibantu dibacakan. Ibu Katarina, mohon izin. Silahkan. Pengertian coaching menurut ICF berpartner dengan coach dalam proses pemikiran yang kreatif untuk memberikan inspirasi kepada coach dalam memaksimalkan potensi individu dan profesional mereka. Good. Thank you. Betul sekali. Sehingga apa yang telah dijawab, yang telah diberikan oleh Ibu Ariyani, Pak Antonius, dan Coach Ketusna kurang lebih sudah mendekati standar dari ICF. Dan untuk itu, boleh kita beri tepuk tangan yang sudah menjawab? Baik. Baik. Dan tentunya pada malam hari ini, kalau kita melihat dari definisi ini, simbol pertanyaan yang menarik lagi, apa yang membedakan antara coach dan coach? Mungkin Ibu Katarina boleh sharing berbagi pengalaman kira-kira apa ya? Yang membedakan antara seorang coach dan coach? Silahkan, Ibu Katarina. Coach. Coach itu lebih, biasanya lebih tinggi posisinya ya, coach. Sedangkan coach itu biasanya junior kita. Oke. Jadi coach itu posisinya lebih tinggi, coach adalah orang yang junior kita. Itu menurut saya. Baik. Tepetan dulu untuk menggunakan Katarina. Baik. Ada yang mungkin mau menambahkan di kolom chat? Silahkan. Oke. Thank you, Pak Nurmadi. Ya, sinyalnya kurang bagus. Gak apa-apa, Pak Nurmadi. Tapi semangat Anda tetap bagus hingga sekarang. Thank you, Pak Nurmadi. Ya. Oke. Yang mau kenalan dengan Pak Antonius, boleh japi-japi langsung. Networking langsung ya. Oke. Thank you, Pak Antonius. Baik. Dan sekarang kita akan melihat bersama-sama. Ya. Betul sekali apa yang sudah dikatakan oleh Katarina. Nah, dan kita bisa melihat bersama-sama, coach itu adalah pelatih. Ya. Jadi orang yang melatih. Sedangkan coach itu adalah orang yang ingin dilatih. Yang sudah siap untuk bertempur. Yang mau maju. Baru dia siap untuk di coaching prosesnya. Ya. Jadi coach itu adalah pelatihnya. Sedangkan coach itu adalah orang yang mau dilatih. Dan dia sudah siap. Ya. Baik. Sampai sini. Sudah ada gambarannya. Buka Tarina. Antonius dan semuanya. Baik. Sekarang kita akan melihat bersama-sama. Kira-kira menurut Anda. Apa pentingnya coaching untuk kita pelajari? Apa penting coachingnya? Apa manfaatnya? Mungkin dari Pak Hasan boleh berbagi. Setelah mendengar beberapa masukan sebagai pengantar tadi. Kira-kira menurut Pak Hasan, coaching ini seberapa penting ya? Untuk dipelajari. Ya. Menurut saya memang sangat penting sekali. Karena kita bisa melihat dan bisa mulai belajar. Untuk meningkatkan potensi yang ada pada diri kita. Untuk lebih baik dan lebih maju. Wow. Luar biasa sekali Pak Hasan. Jawabannya. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Hasan. Selanjutnya saya beralih ke Bu Yuyun. Bu Yuyun, apakah memungkinkan untuk interaksi Bu Yuyun? Mau nizu Bu Yuyun? Halo. Bu Yuyun. Bu Yuyun, apakah memungkinkan Bu Yuyun? Bu Yuyun? Kalau begitu saya beralih ke Bu Ariyani lagi. Bu Ariyani, apakah saya bisa dengar Bu Ariyani? Bu Ariyani, seberapa penting penting itu kalau sudah dalam dunia perusahaan? Silahkan Bu Ariyani. Penting sekali Pak. Untuk mengetahui potensi orang. Ataupun untuk menggali informasi yang tadi disampaikan Ibu Yuyun ya. Kalau tidak salah, untuk kepentingan mengetahui prestasi seseorang dan untuk mempromosikan seseorang juga perlu dengan coaching juga. Apalagi situasi seperti sekarang di mana serba banyak ketidakpastian, tentunya banyak juga yang leader-leader yang perlu di coaching supaya lebih prestasinya bisa lebih maju. Wow, menarik. Seperti itu Pak Ferdi. Bu Ariyani, tepuk tangan untuk Bu Ariyani. Baik, dan sekarang kita akan melihat bersama-sama. Seberapa penting coaching bagi kita? Suka, tidak suka, mau tidak mau, manusia pasti tidak pernah terlepas dari yang namanya masalah. Problem. Tujuh tidak? Siapa yang merasa hidupnya dari lahir hingga dewasa hingga sekarang tidak pernah ada masalah? Ada ya? Tidak pernah. Orang yang lahir di muka bumi ini pasti punya masalah. Masalah. Tujuh. Setuju. Setuju. Dan pertanyaannya adalah tidak. Ketika kita mendapatkan sebuah masalah, apakah kita sanggup untuk menyelesaikannya seorang diri? Kalau kita sanggup menyelesaikannya seorang diri, berarti itu masih sesuai dengan kapasitas. Terkadang yang menjadi problem adalah ketika kita merasa kita sudah tak, kita sudah kehabisan ide, kita sudah mengeluarkan segalanya. Kok mampet ya? Kok mampet ya? Kok mampet ya? Kok mampet ya? Itulah saatnya Anda perlu di coaching. Supaya apa? Yang mampet, buntu ini, Anda mulai mendapatkan, aha, aha, aha. Nah, bisa begini ya, bisa begitu ya. Yang mungkin awalnya Anda tidak tersadarkan, namun melalui proses coaching, dari coach Anda, Anda pun mulai disadarkan. Dan itu mulai terbuka. Yang mungkin Anda tidak bisa melihat diri Anda seutupnya. Seperti kaca mata orang lain, mampu melihat diri Anda seutupnya. Makanya kita butuh coach. Sesakti-saktinya kita, kita masih butuh bantuan orang lain. Untuk melihat sisi kekurangan-kekurangan kita yang perlu ditingkatkan. Terima kasih, Pak Samsudin. Dan untuk itulah kita perlu yang namanya coach. Setuju? Sampai di sini? Bisa dipahami? Baik. Dan tentunya karena coaching ini sangat penting. Saya pun belajar, bahkan sambil ikutan sertifikasi, masih terus belajar, mengeksplor, menggali. Dan saya menemukan tiga dua formula. Yang konon katanya, formula ini sangat penting sekali untuk kita amati dan kita harus jeli terhadap tiga formula ini. Karena tiga formula inilah yang menentukan proses keberhasilan dari coaching itu sendiri. Apa kira-kira formulanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Mungkin Coach Kusna boleh tolong bantu membaca kan? Silahkan. Be committed to do what it takes to have what you want. Ada tiga formula di dalam coaching. Be, do, have. Kebersihan adalah sebagian dari imam. Dan di sini kita bisa melihat bersama-sama. Ada tiga formula yang sudah disebutkan oleh Kusna tadi. Be, do, have. Ini adalah kutipan sekaligus mengingatkan kita akan pentingnya be, do, dan have. Kenapa itu be, do, have? Mari kita bahas satu per satu. Dimulai dari yang namanya be. Be itu berbicara tentang apa? B, B adalah sumber daya yang dimiliki oleh klien mencakup pengetahuan, ketampilan, sikap, serta kebiasaan yang dimilikinya. Seorang life coach harus mampu memberikan perubahan yang jauh lebih baik kepada kliennya. Seringkali kesalahan terbesar seorang life coach cenderung hanya fokus kepada have dan mengabekan be-nya. Bagus, terima kasih, Pak Antonius. Dari sebuah pernyataan yang telah Anda baca, kira-kira insight apa yang menarik bagi Pak Antonius untuk dibagikan kepada kita semua? Insight menarik apa yang menurut Pak Antonius yang mungkin pernah dilakukan ketika? Di asuransi yang menarik untuk dibagikan kepada kita? Mungkin boleh sharing Pak Antonius, silakan. Ya, kalau baca ini, pada prinsipnya seseorang itu sudah ada dasar ya. Dimana dia memiliki pengetahuan, memiliki ketampilan, mungkin sikap serta kebiasaan yang sudah dimiliki. Itu prinsipnya. Jadi kita ketika ada seorang coach, ada seorang coach datang, itu enggak boleh langsung judge. Wah ini orangnya begini-begini, enggak boleh, harus gali dulu. Nah, dengan menggali, kita coba dengarkan dulu yang dia mau, seperti apa. Kemudian apa yang sudah dimiliki, sehingga dengan menggali tentunya dari sisi skill-nya gimana, dari sisi pengetahuannya gimana, terus knowledge-nya. Terus dia punya sikap itu seperti apa, apakah sudah menuju seperti apa yang dia mau. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa memberikan satu alternatif, oh menurut saya bisa begini, begini, begini. Tapi balikin lagi ke dia lagi, kalau menurut kamu gimana supaya bisa mencapai itu. Jadi lebih ke, kita harus memberikan yang terbaik dari sisi dianya. Jadi bukan sayanya, tapi lebih ke orang yang bersangkutan. Bukan kepentingan pribadi saya yang memberikan. Apalagi, mungkin kelihatannya kalau kami leader, ada kepentingan, dapat overriding dan sebagainya. Tapi satu sisi bukan itunya, karena itu dulu pernah nyoba kejadian bahwa ketika saya melakukan itu, itu tidak mengena. Tetapi kalau kita gali dari orang yang bersangkutan, justru dia jadi bergerak. Itu, Coach Waddy. Wah, menarik, Pak Antonius. Luar biasa. Dan dari sini kita bisa melihat bersama-sama, betul sekali. Terkadang kita sebagai life coach, kita cenderung fokus kepada have-nya. Goal-nya apa. Seharusnya kita juga memastikan terlebih dahulu, B-nya bagaimana? Sumber dayanya bagaimana? Knowledge, skill, attitude-nya. Apakah sesuai dengan goal yang akan dicapai? Kira-kira realisnya tidak. Skill-nya bagaimana? Goal-nya bagaimana? Apakah kejauhan dengan skill yang ada? Kalau misalnya kurang realis atau apa, dari situ coach bisa menggali lebih dalam. Dasarnya apa? Sehingga kamu bisa berkeyakinan untuk mencapai hal ini. Kurang lebih begitu. Sehingga ini menjadi tolak ukur. Apakah masuk akal sebagai seorang coach untuk mencapai goal dengan B yang sudah dimiliki? Sampai sini bisa dipahami? Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Berbicara tentang yang namanya do. Mungkin boleh Sherry, Bukaterina, untuk bantu membacakan. Silahkan. Do adalah berbicara apa yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh klin. Seorang life coach harus mampu memastikan klinnya melaksanakan setiap rencana tindakan yang akan dilakukan sesuai kesepakatan. Perubahan do, habit, atau kebiasaan yang efektif dan positif perlu dikontrol. Nah ini kadang yang kita terlewat ya. Ketika kita sudah melakukan coaching, kita lupa melakukan kontrolnya. Apakah itu sudah dilaksanakan atau belum. Habitnya gitu. Thank you, Bukaterina. Jadi kata kunci di sini adalah monitoring itu penting. Dan tentunya seringkali kita sebagai seorang life coach, kita terjebak. Do kamu apa untuk mencapai goal ini? Oh saya akan begini, 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 begini. Seringkali kita kalau kita hanya terima mentah-mentah do-nya. Yang dalam tanda kutip, do-nya ini bukanlah sebuah habit. Maka kecil kemungkinan dia akan mencapainya. Contoh. Baik coach, saya akan mencoba untuk menghubungi klien satu minggu tiga kali. Satu minggu tiga kali. Pertanyaannya. Action belum? Saya sudah action. Satu minggu tiga kali. Masalahnya, itu sudah habit atau belum? Bisa dipahami bedanya. Akan berbeda kalau coach, saya akan memastikan. Sehari minimal, saya akan telpon dua klien. Sehari minimal, saya akan telpon dua klien. Selama satu minggu puluh. Itu akan muncul habit. Bisa dipahami ya bedanya. Saya akan telpon klien seminggu tiga kali. Suka-suka dia kapan mau telpon. Bisa hari ini satu, besok-besoknya baru satu lagi, gak pernah telpon lagi. Bagaimana mau muncul habit. Bisa dipahami ya. Jadi ketika dia ingin berjanji tentang do yang akan dilakukan. Bagaimana Anda sebagai seorang life coach. Anda harus jeli. Memastikan. Do yang dijanjikan itu menciptakan sebuah habit. Sesederhana mungkin. Sehingga tinggal Anda kontrol habitnya itu. Sehingga ketika habit ini menjadi sesuatu yang sangat efektif dan positif. Itulah yang akan menunjang kesuksesan coach tersebut dalam mencapai goal. Sampai sini bisa dipahami ya. Bagaimana do yang dijanjikan yang belum habit dengan yang betul-betul. Cukup jelas? Clear sampai sini? Pak Antonius, Pak Hasan? Buka tarina? Ya, clear. Lanjut, lanjut, lanjut. Berikutnya adalah berbicara tentang... Mungkin Kod Kusna boleh bantu membacakan. Kod Kusna, apakah memungkinkan? Oh, maaf saya baca. Belum saya open mic. Baik. Have adalah goal yang ingin klien miliki dalam hidupnya. Seorang life coach harus mampu memastikan clear goal klien yang akan di-coaching. Goal yang jelas akan memudahkan klien dalam mencapai tujuan. Pastikan klien sudah sangat jelas dengan goalnya secara detail dan memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai goal tersebut. Kira-kira dari pernyataan ini, apa yang tertarik bagi Kod Kusna untuk di-sharingkan? Mungkin tentang pembelajaran atau pengalaman apa? Iya, jadi memang ketika seorang koci bertemu dengan coach, dia memang harus jelas tujuannya. Kalau dia nggak jelas goal yang ingin dicapai, ya nggak akan ada artinya ini mau ngobrolin apa. Jadi seorang koci ketemu dengan coach, dia ada target atau ada goal tertentu yang ingin dicapai, kemudian coach menggali potensi, menggali B dari si koci itu yang kemudian mengarah kepada terjadinya atau tercapainya goal tersebut. Gitu, coach. Oke. Thank you, Kod Kusna. Nah, tepukkan dulu, tepukkan-tepuk. Minimal hari ini kita sudah belajar tiga formula yang menjadi fundamental untuk kesuksesan Anda dalam melakukan coaching. Yaitu be, do, dan have. Pastikan Anda betul-betul detail terhadap tiga formula ini sehingga coaching Anda akan membawa perubahan yang signifikan. Baik. Dan tentunya setelah kita mengetahui tiga formula ini, kemudian timbul pertanyaan. Coach, bagaimana ya saya melakukan coaching kepada tim saya? Seringkali ketika kita melakukan coaching, tim kita sering merasa, aduh, saya seperti diintrogasi. Aduh, ini apaan sih? Ditanya lagi, ditanya lagi. Aduh, apaan? Bahkan, kalau kita baru mengenal orang yang pertama kali, baru kita kenal, otomatis, dia akan punya tembok. Dia akan seperti membentengi dirinya. Dia akan tertutup terhadap apapun yang Anda tanyakan. Kemudian timbul pertanyaan. Kira-kira menurut Anda, bagaimana Anda mampu menciptakan kedekatan kepada klien Anda sebelum proses coaching dimulai? Kira-kira apa ya yang Anda lakukan? Mungkin Bu Ariyani boleh berbagi selama ini seperti apa yang dilakukan oleh Bu Ariyani untuk meningkatkan pendekatan sebelum melalui coaching? Bu Ariyani, mungkin boleh sharing. Saya coba berbicara secara informal kepada ada koci di luar sebelum mengadakan apa coaching session saya coba bicara dengan secara informal mungkin makan siang atau sambil jalan saya mencoba menanyakan hal-hal yang kira-kira berkaitan dengan permasalahan di kantor apa yang bisa saya bantu dan sebagainya. Jadi pendekatan dahulu Pak Pak Ferdin. Menarik. Jadi biasanya orang kalau sudah diajak makan udah kelompok-kelompok hatinya udah enak banget gitu ya. Thank you Bu Ariyani ide yang sangat luar biasa kita jadi banyak belajar. Mungkin Pak Hasan mau berbagi yang sudah dilakukan atau ada sesuatu insight yang mau di-share? Biasanya sih saya lakukan kita ajak klien untuk seperti berzahabat bahwa kita adalah bukan gurunya bukan untuk mendokrin mereka tapi adalah kita sama-sama belajar dan menunjukkan bahwa apa yang kita ingin capai itu yang harus kita kejar. Jadi bukan hanya istilahnya kita memaksa mereka sebagai seorang guru apalagi mendokrin mereka dan dengan demikian akan timbul suatu ya persahabatan lah seperti persahabatan sehingga semua bisa terbuka dan kita bisa mencari masalah-masalah yang ada untuk perbaikan ke depan dan goal yang akan datang. Terima kasih. Wow keren banget loh Pak Hasan ya jadi bagaimana kita menempatkan gurunya bukan seolah-olah menggurunya tapi kita sama dengan dia ya sebagai partner sebagai teman ya Pak Hasan ya luar biasa loh Pak Hasan thank you baik baik semuanya terima kasih atas jawabannya yang begitu luar biasa saya juga jadi banyak belajar dari Anda ya Bapak Ibu dan tentunya pada malam hari ini saya mau ingin berbagi Bapak Ibu berbekal pengalaman sekaligus pembelajaran begitu mengikuti peluang coaching sertifikasi belajar magic belajar eye-breaking dan lain sebagainya suatu ketika saya ditanya oleh salah satu peserta di kelas saya dia tanya coach mungkin gak ya kalau nanti coach itu bisa menciptakan suatu alat untuk coaching tapi bagaimana kita coachingnya itu gak tegang coach seringkali kalau kita coaching itu tegang kamu apa saja yang mau dilakukan target-targetnya apa saja action plan apa saja orang kan udah gemeter dulu cipta itu yang buat orang itu gak tegang tapi dia happy dan sometimes dia tidak sadar kalau dia sedang di coaching pada saat itu menarik ya kita menciptakan sebuah yang ketika dia di coaching dia gak sadar kalau dia sedang di coaching nah jadi dari situ saya mengamati ada berbagai banyak coach coaching yang mungkin anda pun juga sudah gunakan mungkin anda pun juga sudah berburu bahkan ambil kelas bahkan sudah punya alat-alat tersebut ya jadi apapun itu terus lanjutkan bapak ibu yang sudah anda ikut sertifikasi yang sudah anda punya alat teruskan dan pada kesempatan hari ini saya mau berbagi insight mengenai sebuah pendekatan baru yang jangan-jangan siapa tahu ini menjadi kebutuhan anda dan ini menjadi sesuatu yang wow bagi anda pada malam ya baik jadi untuk menjawab kebutuhan dari peserta tersebut akhirnya saya mencoba bereksperimen untuk mewujudkan sebuah area yang saya berikan yaitu aha card breaker jadi disini saya ciptain sebuah alat namanya adalah aha aha card breaker dimana di dalam kartu ini terdapat beberapa gambar yang berbeda-beda bisa anda lihat gambarnya berbeda-beda jadi disini ada satu sak kartu dengan gambar yang berbeda-beda inilah aha card breaker kemudian timbul pertanyaan coach mengapa gambar baga-bagi gambar baga-bagi gambar mungkin mau sharing coach Antonius mengapa ya oh Antonius bisa jadi bisa jadi kalau menurut coach Antonius kira-kira mengapa pakainya gambar kira-kira kalau menurut gambar ini apa secara manusiawi visual itu lebih lebih mudah untuk difahami untuk dimengerti untuk didalami karena kita lihat first impression ketika seseorang lihat gambar itu rekamnya lebih kuat dibanding kalau kita dengar dengar memang akan lebih menguatkan juga tapi gambar itu kalau saya saya sendiri tipe orang yang suka lihat gambar jadi begitu lihat gambar apalagi warna-warni itu langsung kerekamnya lebih mudah itu sih menurut saya menarik thank you Pak Antonius betul sekali apa yang dikatakan oleh coach Antonius ada yang mengatakan satu gambar sejuta ketika kita melihat sebuah gambar ada banyak sekali persepsi kita yang muncul terhadap gambar tersebut dan bukan hanya itu seperti yang dikatakan coach Antonius tadi secara tidak sadar otak kita lebih cenderung mudah menyerap gambar buktinya apa coba anda semua pejamkan mata ketika anda pejamkan mata coba anda bayangkan buah jeruk coba anda bayangkan buah jeruk bisa anda bayangkan buah jeruknya sekarang timbul pertanyaan ketika saya berkata demikian apa yang terlintas di pikiran anda boleh di unmute untuk berbagi bu kata rina Pak Asang kalau saat ini kalau saat ini menjamukkan mata pikiran kita melayang-layang cenderung tidak fokus nah bagaimana kemudian ketika saya mengatakan coba bayangkan buah jeruk kira-kira apa yang terlintas di pikiran Pak Asang ketika saya mengatakan coba anda bayangkan buah jeruk disitulah kita diajak untuk lebih fokus supaya pikiran kita tidak menyebar kemana-mana sehingga bisa lebih fokus lebih terarah ketika pikiran Pak Asang sudah terarani ketika Pak Asang tadi sudah membayangkan buah jeruknya kira-kira menurut Pak Asang ketika saya mengatakan coba Pak Asang bayangkan buah jeruknya kira-kira menurut Pak Asang yang terlintas di pikiran Pak Asang itu adalah buah jeruknya atau tulisan J-E-R-U-K kira-kira yang ada di kepala Pak Asang gambar buah jeruknya atau tulisan J-E-R-U-K sudah pasti jeruknya karena lebih gampang kita membayangkannya yes setuju Pak Asang artinya apa inilah cara kerja otak kita otak kita cenderung menangkap visual lebih cepat sehingga kita bisa memproses informasi dengan jauh lebih cepat jadi sudah terjawab ya Bapak Ibu ya mengapa kita memakai gambar selanjutnya ada yang membuat suatu keajaiban dari kartu ini mengapa kartu ini begitu sakit coba Anda bayangkan saya coba bermain dengan Pak Pak Asang Pak Asang suara saya cukup mendengar Pak Asang sorry belum di unmute sudah cukup jelas ya baik baik Bapak Ibu semuanya yang saya kagumi pada hari ini bayangkan AH cutbreaker ini disentuh oleh para para coaching orang yang mau kita coaching jadi mereka yang menyentuh mereka yang mengocok sendiri bisa Anda bayangkan namun pada kesempatan sesi ini saya mau izin saya yang mewakili untuk memegang kartunya bisa dipahami karena ini secara online tapi kalau secara offline sang coach yang mengocok sendiri kartunya tersebut suka-suka dia secara bebas sampai sini bisa dipahami bisa dipahami jadi bisa Anda bayangin Anda berkembang dengan coach dia kocok sendiri kartunya secara acak dan bebas baik Pak Hasan anggap Pak Hasan Pak Hasan adalah coach saya bayangin Pak Hasan adalah coach saya semuanya perhatikan baik-baik Pak Hasan boleh Pak Hasan pilih 5 kartu secara acak dan bebas pilih 5 kartu secara acak dan bebas anggap contoh bayangin Pak Hasan adalah coach kita dan dia mengambil kartu itu secara acak dan bebas contoh 1 2 3 4 5 jadi ini benar-benar Anda bayangin sudah dikocok dan ada 5 buah kartu yang diambil secara acak dan bebas bisa Anda bayangin bisa Anda bayangin jadi anggap sudah dikocok kemudian sang coach mengambil 5 kartu secara acak dan bebas suka-suka dia bisa dipahami disini yang membuat permainan ini Pak Hasan taukah Pak Hasan bahwa di dalam hidup ini pikiran Anda menentukan masa depan Anda dan kita di dalam manusia itu tidak akan kelepas dari yang namanya intuisi dan hari ini kita akan mencoba melihat seberapa besarkah intuisi Pak Hasan di sini ada 5 buah kartu ada gambar nih ada gambar orang berdiri gambar orang berdiri gambar orang lagi belajar gambar orang lagi seperti balet bisa dilihat kemudian ini gambar orang lagi berpenampilan sebelum saya mulai kira-kira menurut Pak Hasan diantara 5 gambar ini mana gambar yang paling menggelitik Pak Hasan yang menurut Pak Hasan gambar ini sangat menarik perhatian Pak Hasan diantara kelima gambar orang yang sedang berdiri nomor 2 yang ini sekarang bayangin sang coach itu mengocok kartunya kemudian setelah coach mengocok kartunya saya sebagai seorang coach saya juga kacak-kacak kartu ini apa yang membuat Pak Hasan memilih gambar orang yang lagi berdiri mengapa Anda tertarik dengan gambar itu Pak Hasan karena saya melihat dia berdiri di detas gunung dengan pandangan yang demikian luas sehingga membuka pikiran kita ke lebih yang ke depan yang lebih cerah membuat pikiran kita ke depannya lebih cerah betul Pak Hasan gambar dari orang yang berdiri baik Pak Hasan seperti yang saya sudah katakan di awal tadi Pak Hasan bahwa namanya manusia itu punya namanya insting atau intuisi dan intuisi itu kalau kita latih terus menerus tanpa kita sadari itu bisa menjadi kenyataan dan kita mampu menarik intuisi itu menjadi sebuah kagaiban dan kalau boleh memilih dalam hidup Pak Hasan dari angka 1 sampai 5 Pak Hasan Pak Hasan mau memilih angka berapa Pak Hasan boleh sebutkan bebas nomor 1 oke pertanyaan saya sederhana Pak Hasan mau tekan gak dengan angka 2 3, 4, atau 5 enggak 1 paling gampang di depan dan paling gampang di depan dan paling gampang sekarang semuanya perhatikan baik Pak Hasan memilih 1 ada apa dan bayangin kartu ini dipegang oleh sang koci bayangin kartu ini yang megangnya adalah sang koci karena bukan koci karena tidak bisa langsung secara offline maka saya mengwakili sang koci untuk memegang kartu ini dan bayangin kartu ini nantinya dipegang oleh sang koci kemudian saya sebagai seorang koci saya hanya meminta dia untuk meletakkan satu kartu ke bawah sesuai pilihannya tadi semuanya perhatikan tadi Pak Hasan milih yang berapa 1 semuanya lihat sekali lagi tidak ada kecepatan tangan dan lain sebagainya murni benar-benar hanya memindahkan satu kartu perhatikan baik-baik ini satu kartu saya pindahkan ke paling bawah saya buka paling atas oke saya letakkan satu ke bawah saya buka paling atas saya letakkan satu paling bawah saya buka paling atas saya letakkan satu ke bawah saya buka satu paling atas oke dan semuanya perhatikan baik-baik diantara semua kartu ini ada satu kartu yang tertutup betul Pak ya dan tadi Pak Hasan milihnya kartu apa orang berdiri dan bagaimana mungkin kartu yang tertutup ini menjadi jawaban bagi kalau Pak Hasan milih yang kedua 7-8-8-8 mungkin berjogor dengan ini adalah sebuah yang bagaimana orang kunci tersebut yang melakukan sendiri dari angka 1-5 yang menjadi pilihan dia gunanya apa ini adalah bagaimana teknik membangun building seolah-olah bermain seolah-olah dia tidak menyadari bahwa kita sedang melakukan proses coaching yang berselubu dengan kita tadi sharing tadi ngobrol Pak Hasan mengatakan saya merasa dengan saya berdiri di paling atas sudut pandang saya menjadi jauh lebih luas lebih tajam ke depan tanpa bisa dari dia sudah mengeksplor sekarang kita akan membuat proses coaching ini menjadi jauh lebih menarik ketika tadi kita sudah mengawali dengan building rakunya sekarang bagaimana kita masuk ke permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching baik Pak Hasan bisa dibayangin Pak Hasan di sini saya punya sebuah kartu tadi saya sudah ke pasar saya coba ke Pantonews Pantonews boleh bantu saya Pantonews ya ya siap Pantonews sekarang saya akan kocok kartu ini saya akan kocok kartu ini sampai Pak Antonius bilang stop oke namun sebelum saya kocok kartu ini sampai Pak Antonius bilang stop jadi gini Pak Antonius tau gak Pak Antonius ada namanya ahak kartu kartu konon katanya ahak kartu kartu ini adalah sebuah kartu sakti yang mampu membantu kita memecahkan permasalahan yang sedang kita hadapi dan saya pun awalnya tidak percaya ketika saya mencoba kartu ini bagaimana mungkin kartu ini memberikan perubahan dalam hidup saya dan boleh Pak Antonius untuk kita mencoba bereksperimen dengan kartu ini boleh mungkin Pak Antonius pada saat ini coba Pak Antonius pikirkan kira-kira dalam minggu ini apakah ada sebuah permasalahan yang begitu besar yang mungkin ingin di sharingkan atau untuk kita selesaikan minggu ini tidak ada saya santai di rumah saja jalan-jalan makan-makan main sama anak begitu bahagia makanya amat mudah dari Pak Antonius sendiri mungkin dari sisi keluarga ataupun bisnis atau jangan-jangan ada sisi lain yang ingin coba di sharingkan permasalahannya kira-kira dari sisi apa apakah ada bisnis keluarga atau dari sisi yang lain kalau dari sisi banyak sih kalau mau di sharingkan banyak banget aku bisa pilih saja dari sisi keluarga anak kita dari anak saja dari keluarga anak saya kami bersyukur anak saya sudah lulus dari SMA di Jakarta termasuk yang SMA Ursula kemudian ini sekarang sudah masuk sudah diterima tanpa tes-tes di di Atma Jaya kedokteran walaupun tadinya lihat gede banget uang masuknya karena kedokteran itu lumayan hampir setengah miliar terus anak yang kedua juga sudah lulus dari SMP sudah masuk ke SMA yang dia pilih juga di Teresia Menteng kalau problem tidak ada dari sisi kalau kalau kita melihatnya dari sisi mana kalau saya sendiri tidak melihat itu sebagai problem tapi sebagai satu tantangan yang saya percaya bisa diselesaikan tantangannya lebih di mana tantangannya di mana apa ya itu proses saya melihatnya sebagai satu proses dulu pertama kali berpikir bahwa jangan masuk ke dokteran nanti nggak bebas kita sebagai orang tua mikir jadi dokter itu kan nggak enak kalau ngobatin salah sedikit aja jadi masalah waktunya kita lihat hari ini dokter juga boleh dikatakan tidak seperti zaman dulu walaupun ternyata tidak juga tadi pagi kami ketemu dokter di Pondok Indah masih mudah sekali tapi luar biasa hebat nah itu kita belajar dari sisi-sisi yang lain tantangannya apa yang kita worikan saya rasa nggak masih bisa ada jalan keluar jalan keluar yang akan baik kalau dari sisi Pak Antonius sendiri apakah ada yang bisa untuk kita sebagai contoh kalau dari sisi kesehatan saya rasa ini ada sesuatu yang aneh di tangan itu tangan ini kayak ketarik tapi sudah saya pijet ke beberapa tempat masih belum ada solusi tapi memang proses masih bisa digerakkan juga jalan juga masih lancar dan kadang-kadang nggak kepikir tadi pagi juga ada solusi lagi ternyata sandal harus ditambahin satu senti yang sebelah kiri nah ini suatu solusi jadi ternyata kanan-kiri itu bisa harus diseimbangkan waktu diukur bahunya miring sebelah sehingga itu harus dinaikin di terapi supaya bisa jadi sama itu jadi problem selalu ada kalau dari sisi misalnya bicara bisnis belum seperti yang saya mau tapi beberapa sudah capek tahun ini pun sudah beberapa sudah capek seperti yang di Januari kita sudah tentukan malah harus dirubah lagi itu tantangannya selalu ada terus ngadepin tim timnya kan macam-macam ada yang susah ada yang gampang kenapa saya masih belajar lagi perlu belajar lagi menarik sekali tadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Antonius tadi ada dua poin menarik kira-kira dari Pak Antonius mau coba yang mana untuk mencoba mencapai target yang telah ditetapkan atau bagaimana membangun timnya lebih ke membangun tim karena salah satu untuk mencapai target itu kan walaupun secara pribadi sudah tercapai tapi ini kan mesti dirubah lagi supaya kita naik terus ingin membangun tim lebih baik iya pasti ini ingin bantu teman-teman yang boleh dikatakan belum terlalu maksimal jadi saya melihat ini bisa arusnya tapi kenapa dia nggak jalan walaupun saya kalau kalau mau hitung untungnya sendiri udahlah tinggalin aja cari yang lain tapi bukan seperti itu karena kita ngajak seseorang di sini untuk bergabung untuk sesuatu yang supaya dia sukses bukan hanya sukses saya sendiri saya juga mau dia sukses tantangan itu kita coba ya bagaimana Pak Antonius coba Anda yakinin Anda bayangin saya kocok kartunya tapi Anda bayangin yang kocok itu adalah Anda jadi saya yang bantu kocokin jadi kalau ini offline Pak Antonius itu yang kocok bukan saya ini saya bisa Anda bayangin ini saya kocok sambil Pak Antonius berdoa dalam hati minta tunjuk bagaimana caranya saya bisa membangun tim ini lebih baik yang Anda tanyakan ke dalam hati Anda yang paling dalam dengan penuh bagaimana caranya supaya saya bisa membangun tim ini lebih baik oke stop sudah Anda yakin mau dikocok lagi yakin 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 baik yakin sekarang Pak Antonius kalau Anda boleh memilih jalan di tim dari angka 1 sampai 26 Anda ingin memilih nomor berapa 9 mau diubah tidak dengan nomor yang lain tidak apa yang menjadi keyakinan Anda nomor 9 9 angka yang tertinggi 9 angka yang tertinggi walaupun disini 26 2 tambah 6 kan cuma 8 dan itu menjadi keyakinan dan kekuatan bagi coach Anton bahwa ini adalah solusi terhadap tim Anda 7 nomor berapa tadi 9 sekarang kita akan sama-sama buka kira-kira kartu ke-9 ini apa oke sekejap 1 2 3 4 5 6 7 8 ini 9 oke 9 ini kartu ke-9 dan akan kita buka sama-sama namun sebelum kita buka sama-sama bagaimana mungkin kartu ini dari inner mentornya Pak Anetone yang paling enggak mengapa kartu ini memberikan ketujuh seperti seolah-olah ada gambar nick ada gambar nick kita coba buka ya pakai benar kartu 9 ini seperti ada gambar kira-kira apa yang membuat kartu ini gambarnya nick kartu ini menceritakan apa ada panggung yang dimaksud nick nick itu sebuah pengeras suara ya kan jadi kalau pengarah suara itu dipakai lebih ke sebagai alat untuk membantu kita ya dimana itu membuat orang yang kalau yang jauh mungkin kalau kita teriak apa ngomong gak dengar ya dia akan lebih membantu untuk mereka lebih dengar kemudian kalau saya lagi berpisik-pisik dengan adanya make ini pun orang lebih dengar tentunya ini salah satu juga cara komunikasi nah mungkin ini juga tadi kalau dikaitkan dengan oke problem tadi ya ini berbicara ya saya harus mengkomunikasikan jauh lebih maksimal dengan dianya ya termasuk ya tadi bicara coaching antara coach itu kan harus ada hubungan timbal balik memang mungkin selama ini sudah dilakukan tetapi belum mengena jadi saya harus komunikasikan ulang lebih ke sana sih kayaknya gitu yang saya ini keluar aja dari coach Antonio sendiri selain ini apa lagi kira-kira yang ingin disampaikan oleh Nick ini kepada Anda selain hal tadi apakah ada hal menarik lainnya dari Nick ini yang ingin diperitakan kepada Anda apa lagi ya oh jangan-jangan ada hal lain lagi mungkin dari sisi keras gitu kan tapi saya mungkin harus lebih tegas jadi ada orang-orang yang memang harus saya hadapi dengan lebih tegas jadi memang saya kan orangnya cenderung lebih pemaaf lebih ini ya lebih bisa lo coba mengerti dia tapi kadang-kadang ada orang yang harus lebih di tegasin lah tegas artinya kalau bicara pengeras keras itu bukan berarti kita harus ngaco ya tapi lebih tegas intinya itu supaya dia bisa mencapai impiannya gitu apalagi ya kalau direnungkan harus banyak sih pelan-pelan kalau Pak Antonius nih boleh menggaris bawahi mungkin satu sampai dua kata yang bisa Anda bawa pulang dari insight kalau Anda boleh simpulkan dalam satu sampai dua kata apanya dari sisi apa dari sekian banyak yang Anda ungkapkan ini memberikan pembelajaran Anda tentang apa kalau Anda boleh mengungkapkan satu dua kata kalau Anda boleh menyimpulkan dari yang sudah Anda keluarkan tadi komunikasi itu penting banget komunikasi kira-kira menurut Pak Antonius mulai dari sekarang dan seterusnya selama 1x24 jam ke depan 1x24 jam mulai dari sekarang dan seterusnya kira-kira langkah kecil apa bukti nyata yang senerhana yang bisa Pak Antonius lakukan khususnya dalam komunikasi komunikasi dengan komunikasi dengan Tuhan lebih intens itu pertama saya sendiri juga harus komunikasi dengan diri saya sendiri jadi mereview apa yang sudah saya lakukan dalam kehidupan saya untuk bisa membantu kalau dalam faktor dalam kondisi coach ini bisa membantu teman-teman saya lebih ke sana dan kapan Anda akan melakukan itu dalam satu hari siap pagi hari siar hari mulai sekarang harusnya setiap kapan Pak Antonius kalau kalau bicara berdoa mesti tentukan waktu malam hari dan pagi hari misalnya salah satu walaupun secara itu sudah ada rutinitas mungkin lebih menguatkan lagi kalau dengan tim pasti atur minimal memang hari ini saya coba beberapa seminggu sekali tapi begitu ada yang kadang-kadang nyebelin itu saya kadang-kadang terserah saya kan nggak boleh begitu jadi saya harus komunikasi lagi supaya dia benar-benar balik supaya dia bisa mencapai apa yang karena kalau saya biarkan kasihan juga dari sisi itunya terima kasih Pak Antanius mudah-mudahan mulai dari sekarang dan seterusnya lagi kelas ini sudah mulai berkomunikasi dengan yang di atas dan bagaimana dengan tim jauh lebih baik tekanan dulu untuk Pak Antanius Anda bayangin Bapak Ibu inilah proses sesi coaching dengan menggunakan tak-tak breaker dan bukan hanya membuat dia wow tapi bagaimana kita juga diajarkan untuk membuat action plan dia menjadi nyata ada formnya yang akan kita pandu nah namun untuk lebih detailnya formnya seperti apa cara kerjanya seperti apa karena waktulah yang memisahkan juga dan mudah-mudahan kita bisa bahas lebih dalam dan tajam formnya seperti apa kemudian bagaimana sehingga sampai sang coach tersebut pergerakan untuk action mudah-mudahan minimal insight tentang kartu ini bisa Anda dapatkan walaupun hanya sebentar akan sangat powerful ketika Anda oh ternyata bisa ya silahkan tinggal Anda kreasikan tinggal Anda kreatif bagaimana Anda meng-coaching dengan ilmu yang sudah pernah Anda dapatkan saya saya begitu tadi lihat kartu ini saya memang sudah ada beberapa kartu juga cuma pernah saya pakai untuk selling tapi dengan adanya ini lucu juga buat icebreaker sekaligus juga bisa buat gali orang tersebut bisa macam-macam sebenarnya bukan cuma coach saja tapi bisa juga buat selling bisa buat rekrut dan sebagainya benar makanya itu tadi menggabungkan mungkin yang merasa untuk mau diapan aja Anda hanya sekadar magic atau icebreaking boleh mungkin coach saya nggak berani untuk magic atau icebreaking saya hanya untuk coaching aja yaudah Anda kocok kartunya sudah Anda kocok tinggal dia ambil secara laca buka sendiri jawab sendiri udah selesai nggak ada unsur magic kalau Anda mau masukkan unsur magic sebelum ini dibuka Anda sudah bisa menebak bagaimana mungkin gambar ini memberikan Anda petunjuk sebuah lampu bisa ini unsur magic Anda bisa melihat semuanya ini sama tapi bagaimana mungkin Anda bisa punya sense artinya apa disinilah akha akha heartbreaker bisa untuk magic bisa untuk menggabungkan antara magic dan coaching magicnya itu untuk building rakunya untuk seolah-olah dia tidak merasa diintrogasi sehingga ketika masuk efek ini dia lagi nggak sadar kalau dia sedang di coaching kita hancurkan dulu ini juga saya rasa bisa untuk ini bisa buat mengetahui keperibadian seseorang jadi kalau tadi yang pertama kan ada lima gambar nih suruh milihkan salah satu contoh tadi Pak siapa ya Pak Hasan milih milih orang yang berdiri di gedung bertingkat bertinggi kenapa milih itu apa yang menggambarkan diri Anda itu bisa digali lebih dalam lagi karena ya dari personalitinya benar jadi kalau saya lihat begini ini bisa oh ini bisa nyangkut nih ke situ karena kan kalau orang yang tipe koleris segala ya tentunya akan pilih sesuatu yang tinggi tapi kalau kayak model-model saya sanguin gitu kan senang yang gambarnya ceria gambarnya warna-warni nah itu bisa ketahuan terus dari sisi orang melangkolis bisa atau dari sisi ini bisa ketahuan juga kalau yang standar lah ya atau ini klimatis kelihatan gambarnya juga beda nah itu juga bisa dipakai benar-benar jadi ketika dia pilih dia eksplor kenapa kamu pilih ini terus bikin dia cerita semakin banyak dia ngeluarin cerita semakin kita kedeteksi orang ini cenderungnya kemana sehingga kita sebagai seorang coach kita mulai kebaca oh ternyata tipikal tim saya seperti ini ini menarik jadi bisa untuk icebreaking untuk magic kemudian bisa juga untuk coaching bagaimana saya gabungin jadi satu ya dan mudah-mudahan kita bisa belajar lebih dalam lagi ya baik yang lain ada yang mau ditanyakan silahkan dari buku coach coach ini berbagi saja coach ini tentu saja menarik sekali ya apalagi saya mengenal coach Ferdi ini kan memang ada keterampilan magic ya sulap dan sebagainya ini keren sekali untuk beberapa orang ini sangat menarik sekali tetapi mungkin untuk sebagian yang lain gitu yang mungkin dalam tanda kutip tidak terbiasa dengan kartu mungkin bisa digunakan dengan atau kita tidak siap properti kartu ya mungkin bisa digunakan dengan mengatakan baik bayangkan anda gitu ya ketika membayangkan diri anda apakah anda itu kayu emas batu ataukah anda itu bisanya disebutkan gitu ya dan kemudian dia menuliskan gitu nah dari situ ketika dia ketemu kayu nah kita baru gali kenapa kayu karena kayu itu begini-begini bisa digiring juga untuk kemudian mengeluarkan potensinya atau misalnya ketika kita bayangkan binatang-binatang yang hebat apakah anda itu elang apakah anda lumba-lumba apakah anda itu singa atau apa gitu ketika dia sebut salah satu apakah dia itu lumba-lumba gitu kemudian potensi apa yang terdapat di lumba-lumba itu kemudian bisa juga untuk menggali potensinya dia baru kemudian masuk ke target-target yang akan dicapai kemungkinan bisa seperti itu ya setuju betul sekali tinggal kita harus menyesuaikan ada beberapa orang yang kita tidak perlu kartu saja karena sudah sama-sama dewasa sudah sama-sama pengertian langsung-langsung kita harus memikirkan terkadang ada klien kita itu anak-anak milenial kalau kita bawa ada unsur magicnya atau sesuatu yang kok bisa ya atau apa ya itu masuknya lebih cepat lagi tadi sudah bagus tinggal kita bagaimana segmennya itu kita bisa menyempurnakan makanya ini bisa bermain secara dua kalau kita mau unsur magicnya untuk anak-anak milenial kita masukin magicnya bisa kalau mungkin sudah yang dewasa tidak ada unsur magicnya kita ajak skill pun mereka juga sudah siap yaudah langsung cabut keluarin jawab sendiri juga it's okay bisa dipahami ya jadi ini two in one tergantung kebutuhan Anda mau mainnya seperti apa mau dimix boleh mau terpisah juga boleh ibaratnya Anda bukan untuk coaching tapi emang untuk Anda main sulat betulan juga bisa makanya ini kartu three in one magic ice breaking coaching gabung jadi satu mau dipisahin boleh mau digabung juga boleh tergantung keterampilan Anda maunya bagaimana dan ini sekali lagi memudahkan saja kotkusna kalau kotkusna tadi itu good banget itu kalau kita levelnya udah tinggi jam terbangnya tinggi kemudian pemahaman kita dengan analogi itu bisa sudah di luar kepala atau apa itu akan sangat membantu sekali analoginya kotkusna tadi ya thank you kotkusna sudah bantu berkat Pak Antonius juga tadi udah memberikan ide tentang personaliti ya saya ada satu lagi ini ide baru nih saya punya kartu kartu ini kalau di tap ke HP dia akan langsung keluar file dimana file itu kalau pakai itu tinggal ditunjukin kan itu milih gambar yang mana jadi pegangnya cuma satu kartu ajaib kalau tadi kan bawa kartu mesti dikocok-kocok kalau ini hari ini kan kalau milenial cenderung sukanya kan ke gadget kan nah ini juga satu ide baru ini saya udah praktekin kalau ketemu orang saya punya kartu ajaib nih karena kartu ini bisa membuat seseorang hidupnya berkelimpahan apaan tuh pengen tau di tapin langsung keluar tuh materi presentasi itu ini bisa pakai itu juga jadi hari ini memang teknologi juga harus dipakai gitu thank you banget nih Pak Antonius jadi saya ada ide jadi bagaimana gambar-gambar ini saya masukin ke dalam tab nanti dia pilih nomor tinggal saya tap aja oke nomor ke 18 iya betul itu maksud saya itu jadi satu kartu udah cukup nih nggak perlu ini misalnya sudah ada di slide powerpoint ya tinggal di tap aja gitu thank you Pak Antonius good idea orang kreatif dan minimal ke lagi esensi pada malam hari ini adalah ingin menumbuhkan kreatifitas Bapak Ibu Anda sudah memiliki semuanya Anda sudah punya sumber daya dari apa yang Anda pelajari dari buku dari Youtube dari guru-guru Anda ini sentuhan yang bisa Anda pakai dan bisa menjadi salah satu alternatif untuk menyempurnakan alat coaching Anda ya oke dan tentunya disini ada beberapa yang jawab di saya oke coach toolsnya sebagai sarana coaching secara pan dan building rapo ya betul sekali jadi toolsnya itu sebagai kartu untuk coaching secara pan dan building rapo ya coach ini kartunya harganya oke baik saya mohon izin ya untuk sharing Bapak Ibu ya jadi ada yang japri ini coach berapaan ini kartunya penasaran baik nah jadi kartunya ini saya buat sangat terjangkau ya karena untuk sama-sama membantu untuk memberdayakan supaya bisa memberdayakan orang lain lebih banyak lagi dan semakin banyak orang yang terberdaya itu akan memajukan Indonesia tentunya dan untuk itu sebagai dalam rangka untuk kontribusi dalam rangka launching ini saya mempunyai harga special price untuk Anda pada malam hari ini di Rp358.000 dimana harga normalnya Rp508.000 dan kabar gembiranya itu sudah termasuk ongkir jadi tinggal duduk manis di rumah udah dapet kartunya plus dapet kelasnya gratis bisnis selama 2 jam belajar temi kita juga akan belajar tentang materi-materi yang ada di sini tentang 5 pertanyaan terlarang kemudian bagaimana 4 langkah sakti coaching dengan menggunakan kartunya dengan pertanyaan-pertanyaan tertilih yang sudah dirancang dan mudah-mudahan jika berjodoh dan bisa berkesempatan kita bisa belajar bersama thank you Buka Tarina udah daftar udah bergabung sampai jumpa di 11 Mei nanti bagi Anda yang 11 Mei sorry saya 11 Mei nggak bisa lagi lagi traveling ada next-nya ada nggak nanti kalau nggak saya nanti WA nanti saya japri nanti saya japri nanti gampang bisa ini bisa kontekan thank you saya mau sih kartunya yang lain ini sangat terjangkau dan ini akan menciptakan daya tarik bagi Anda untuk ketemu siapapun modal ini mudah dibawa kemana-mana mudah pilih satu kartu lo kok bisa kita jadi artis itu kalau Anda mau pakai dari sisi magicnya tapi kalau mau seriusnya hanya coaching aja juga bisa nggak usah pakai unsur magic-magicnya juga bisa kalau mau paduin semua boleh suka-suka Anda kreasi Anda sendiri tinggal bagaimana kita memberikan esensi akhir di meaning akhir bukan magicnya yang kita tekankan tapi kita memberdayakan dia di akhir inti dari ini semua seperti apakah kita temukan kajaibannya nanti di akhir baik sekali lagi thank you atas waktunya mudah-mudahan kita bisa berjumpa sudah beriongkir ini sangat terjangkau banget dan siapa tahu yang butuh untuk jasa pelatihan ataupun team building mudah-mudahan kita bisa berbagi bersama-sama baik sebelum kita tutup apa boleh saya mohon izin untuk putus bersama dengan Bapak Ibu yang luar biasa yang malam hari ini ya lanjut lanjut Ibu Anissa Pak Supraktor wah thank you loh Ibu Imalia luar biasa ibu Imalia iya 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 Pak Nurbadi thank you Pak supraktor oke thank you Pak Frankie Pak Frankie thank you Bu Yu Yun dan Bu Anissa ketemu dengan para kurs luar biasa oke lah oke kita foto ya yuk satu dua siap jadi yuk satu dua tiga benar 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 ya yuk satu dua tiga oke benar oke 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 boleh sharing sejauh ini manfaat apa yang didapat Pak Nurmadi dari mengikuti kasih ini dari Pak Nurmadi ada tambahan maaf saya tadi sering putus-putus sinyalnya suaranya sering hilang mungkin dari Pak thank you ingin berbagi bisa nampak yang didapatkan pada malam hari ini manfaat yang didapat Pak thank you eh ya sorry agak terlambat jadi ikuti waktu sudah melekat jadi masih apa belum sebenarnya dapat tapi ya tentang apa tentang belakangan saya tidak tentang coaching ya bagaimana membuka icebreaking itu yang saya tanggup tadi agak telah tadi masuknya maaf mungkin dari Ibu Imalia kalau Pak apa yang didapatkan ini juga sharing ya ada ide-ide baru sih untuk belajar coaching menghidupkan suasana ya supaya lebih gak kaku gitu kan jadi seru aja thank you lebih hidup katanya thank you coach ya thank you coach dari Ibu katarina tambah wawasan coach untuk ini untuk melaksanakan coaching ya saya kemudian terakhir bagaimana ini dikerja ya dari Pak asan mungkin ya thank you Pak gardi coachnya jadi mengingatkan kembali lagi refreshing Biar enggak lupa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Asan. Tantamias, mungkin terakhir? Berbagi, yang didapatkan. Sebentar. Banyak sih, tapi sudah top-markup top. Jadi ide baru, terus juga membuat jadi lebih simple. Dalam artian, kadang-kadang kalau cuma ngomong terus kan capek juga. Dengan adanya media, gambar-gambar, itu lebih simple. Walaupun kita bisa bikin, misalnya bisa bikin gambar apa, tadi tinggal menyesuaikan saja. Mungkin jumlahnya juga bisa dikurangin, dan sebagainya. Tapi kalau sudah ada yang menciptakan, bahkan mungkin dari Coach Verdi ada guidance-guidance-nya apa yang lebih bisa. Ini akan lebih banyak membantu kita semua. Jadi dengan ini memang enggak, karena ide itu tidak mudah. Bersyukur banget lah, saya bisa dapat juga insight. Nanti saya langsung WA. Cuma tanggal sebelah saya enggak bisa ikut. Jadi paling next-nya bisa join. Makasih untuk teman-teman semua yang hadir. Salam kenal semua ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Coach. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.